Pemirsa Tim Gugus Tugas Kota Cimahi melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara dari luar daerah di pintu keluar tol Baros Kota Cimahi Jumat kemarin. Sejumlah pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 diwajibkan untuk mengikuti rapid antigen yang telah disediakan oleh Pemkot Cimahi. Pemirsa Tim Gugus Tugas Kota Cimahi yang telah disediakan gratis oleh Pemkot Cimahi. Pemeriksaan surat bebas COVID-19 bagi pengendara bertujuan untuk memutus mata rantai virus corona di Cimahi. Selain itu pemeriksaan tersebut merupakan salah satu rangkaian dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pada PPKM jilid pertama terdapat dua pengendara terkonfirmasi reaktif COVID-19 dan langsung dilakukan tindakan medis selanjutnya. Pemkot Cimahi untuk langsung diambil sampel dan diperiksa dan hasilnya langsung keluar 15 menit. Tujuannya semata-mata kita ingin menghindari penularan penyakit COVID-19 di luar dari luar wilayah kota Cimahi yang masuk ke wilayah kota Cimahi. Pada Jumat siang total ada 50 warga dari luar daerah yang dilakukan rapid antigen dan hasilnya semua non-reaktif. Pemeriksaan surat antigen bagi pengendara luar daerah yang akan masuk ke kota Cimahi akan terus dilakukan guna memutus mata rantai virus corona.